Kenapa lo tolongin gue? Kok gak salah, aku sih tuh gue gak niat ngolongin lo deh, Kak. Waktu itu ada sopir taksi yang ngeliatin gue lagi gak nolongin lo. Jadi gue kira, anjing, gak enak banget nih. Yaudah lah, gue tolongin lo aja. Malah gue asli, gue gak niat. Apa? Untuk pertama kalinya, aku berkenalan dengan wajah-wajah Jakarta yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kita ini udah masuk ke inner circle-nya yoga. Berarti kamu sama aku harus ngejaga kepercayaannya yoga. Bisa gak? Artis ya ternyata. Bukan lu seradara. Wah, apa sih orang gue mau nanya juga? Status kita ini bisa datengin banyak uang, Lora. Tenang aja. Ada perasaan nyaman yang gak bisa gue rasai ketika gue bersamain. Oh, come on, man. Stop with that shit. Gak usah ikut campur masalah pribadi luar. Ya? Sejak dulu dengerin gue. Aduh, dulu lu dengerin pas gue. Shhh, shhh, shhh. Kanjeng lu dengerin gue. Lu disini gak menjaga gue. Lu menjaga bisnis gue. Ini materi yang lu cari-cari selama ini, mas. Tulisan baru gue. Lu gak perlu ini. Lu gak capek ya nulis tulisan kayak begini nih. Tulisan-tulisan titip. S-pop. Lu jangan pernah lewatin garis, Pras. Pras. Lu, teman gue tuh bukan. Malah nih ya, banyak orang yang ngerubahin persahabatannya, demi kepentingannya sendiri. Gila gak? Inikah wajah lain Jakarta? Wajah yang gak semua orang melihat setiap waktu. Ini yang harus aku ceritakan. Ini yang akan membuat aku menjadi signifikan.